ada kiai miskin cerita ke kita terus enaknya dengan alim terus punya santri banyak bisa ngajar di mana-mana saya bilang, hebat kamu dia hidup di daerah tertinggal itu yang diajarkan kan hanya tauhid kan gak mungkin disaat tertinggal baca fikih perbandingan madhab kan gak mungkin kalau yang engkai-engkai apa, fajar pak sadeli kan gak mungkin fikih perbandingan apa, madhab menyorot madhab dunia gaya engkai-engkai itu kan gak mungkin tapi pertanyaannya yang menyelamatkan masuk surga itu tauhid apa perbandingan madhab tauhid ini hanya mengajarkan verdukifaya sunat-sunat anda menyajarkan verduain surganya dulu kamu oh terus senangnya jadi keidis karena yang diajarkan apa tauhid, sementara kita yang gaya-gaya ini ajarkan perbandingan apa ada studi banding ke al-lazar kemana-mana, ini gak tauhid dari orang nyembah pohon jadi nyembah Allah Ta'ala keren gak jadi terus keidis sama-sama senengnya bukan karena tak bela tapi ada yang agak agak kurang ajar tanya saya kalau itu hebat kenapa Gus gak mau jadi keidis waduh wah ya repot kalau pertanyaannya terus tak jawab kalau saya jadi keidis kamu ngansu ilmu dari mana coba ya dari jenengan ya kalau sama gobloknya gak bisa ya sudah Gus jadi keidis maksud saya ya sudah lah kita begini seperti yang saya apa ajarkan disini saya sarankan supaya orang itu tahu ini namanya diroyah apa makanya kata Imam Wuzali itu kalau kamu ingin sopan gampang melihat anak kecil dia dosanya lebih kecil karena masih kecil kan tentu secara dosa gak banyak kalau melihat orang yang tua dan dia tentu ibadahnya lebih banyak karena umurnya lebih banyak sehingga terus semua orang lain itu di depan kita itu hebat ya semua orang lain sama misalnya Pak ini rektor Pak Fatul Wakil rektor tanggung jawabnya lebih banyak berarti pahalanya lebih banyak tapi sama ketika melihat Nyonsewu melihat pegawainya yang secara lahir di bawahnya ini tanggung jawabnya gak banyak pasti salahnya juga gak itu yang diajarkan Rasulullah SAW sehingga enak kalau kita melihat orang lain selalu salahnya itu pecundang Allah saja gak seperti itu kan amal baik ya ada khairan amal buruk ya ada saran semuanya dilihat oleh Allah SWT saya itu punya teman agak meling agak seenaknya belum miskin wah itu seenaknya betul kayak kenal Tuhan saya tanya kenapa kamu seenaknya satu bulan itu labanya bisa 200 juta sampai 500 sampai 1 miliar saya itu setelah duha itu perkembangannya bagus duha soalnya duha itu saya pernah miskin kan kata apa ingkana Rizky Visama wah ingkana kolilan ya kalau Visama Fa'anzilhu terus wah ingkana kolilan Fakasirhu kalau sedikit perbanyak ini trennya sudah benar semua nah wah ingkana apa ya haroman Fatohirhu kalau haram yang kau sucikan makanya saseenaknya kalau kolilan sudah Fakasirhu paling trennya yang gak benar juga Fatohirhu dia yakin kalau yang gak benar-benar sudah disucikan Allah karena yang lain-lain sudah dari miskin sudah kayak kolilan sudah Fakasirhu paling yang haroman juga sudah Fatohirhu saya tanya lah kamu kok tahu polanya sudah ada Gus Kana kamu sembrono sama Tuhan kok begitu kan tapi apapun itu seneng saya seneng saya sering salah makanya saya mohon yang sekarang miskin sedang miskin itu ya gak usah nyesal banget-banget kalau ingin kaya mongkol namanya orang juga ingin tapi anda harus bangga sosial antar kalian adalah urusan nyawa dan itu pahalanya luar biasa supaya kita nah yang kaya-kaya juga boleh QR lah karena pembayar pacak dan itu bisa menyelamatkan apa Indonesia Raya begitu seterusnya itu yang diajarkan Nabi kamu semua harus tawaduk sehingga antar kalian tidak saling apa tidak saling tidak sopan tidak saling liar tidak saling mendolimi termasuk tadi sikap gak jelas tadi orang dolim yang sekarang dolim bisa saja tohbat yang sekarang soleh bisa saja nantir semuanya itu mungkin kita ada jari yamu kolibal kulub sebit kolbi ala dini jadi keliru kalau kita dalam banyak harus tegas gak mesti alhalalu bayinun walharamu bayinun tapi ada wabena huma umurun mustabihat ada yang wilayahnya itu abu-abu misalnya ada perempuan cantik misalnya contoh paling gampang kalau kamu ajari secara serius kamu bisa saja tergoda jadi fitnah kalau orang soleh gak berani ngajarin kemudian digunakan orang fasek malah menjadi orang nakal kita juga tanggung jawab kamu mau tegas gimana wilayahnya sama-sama mungkin wilayahnya sama-sama mungkin yang dekat pejabat mungkin terkontaminasi KKN tapi kalau pejabat gak dekati orang soleh punya pria laku yang gak soleh yang repot juga Indonesia kan nah hal-hal seperti itu kita gak perlu ngambil sikap maksudnya gak bisa ngambil sikap ya kita buktikan kalau milih satu tapi kita buktikan semuanya lebih baik semuanya lebih bermanfaat semuanya lebih berperadaban karena gak bisa dari wabena humain termasuk saya mohon maaf sama mulai Pak Harsho Pak Lutfi sampai Pak I saya ini termasuk Kiai yang gak suka dekat sama orang-orang top bukan karena khasut memang konstitusi Kiai harus gitu lah kenal orang lebih tinggi itu kan resiko misalnya saya Kiai Desho mungkin punya Keri tua sudah seneng punya Kijang tua sudah seneng gara-gara kenal Pak Wahid naik kempri waduh kok saya kalah kenal orang itu kan resiko mungkin dosen-dosen sini kalau kenal saya dirembang juga resiko disini gak ada cium tangan melihat saya dosen itu wah gak enak jadi dosen jadi memang harus dibatasi sekiranya mungkin orang tersebut karena kamu jangan sering melihat orang lain yang mungkin secara akhir dapat nikmat yang lebih tinggi dibanding Anda kalau kamu gak bisa ngelola hati Anda Anda bisa khasut Anda bisa dengki paling gak Anda bisa gak syukur saya itu sering didulani pejabat juga sering melihat pejabat di TV-TV naik mobil aja ada yang naikkan bahkan kalau wudhu itu anduk aja ada yang bawah itu kalau yang gak kuat wih naik jadi pejabat ya makanya terus konstitusi Kiai itu mengatur sudah lah mata kamu itu kamu batasan jangan melihat sesuatu yang potensi ya potensi menjadikan Anda tidak nampak syukur jadi saya mohon ini memang konstitusi saya sebagai Kiai jadi saya tapi di hati saya tetap akrab saya doakan semua untuk UI untuk semua orang Indonesia kita doakan kita ingin semuanya tambah baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih untuk pencerahan yang luar biasa kita masih punya waktu 28 menit kalau bosbah berkenan apakah ada yang ingin bertanya singkat padat sebutkan nama sana dulu ya ya tiga ya tiga aja ya satu sini dua satu lagi dari Ahwat ya Ibu ya silahkan satu saja sana ya ya maju aja maju maju mikrofonnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan Gusbah nama saya Boyi mungkin agak beda dengan pada umumnya saya bukan dari kalangan santri tapi ketika mendengar ceramah Gusbah pada awal-awal saya kuliah itu merasa kok kayak sebelumnya kenapa tidak masuk santri aja karena ternyata yang diajarkan juga banyak dasar-dasarnya atau prinsip-prinsipnya yang sama dari jalur berpikir dan lain sebagainya yang ingin saya tanyakan disini adalah ketika Gusbah menyampaikan tentang diroyah mungkin singkat saja Gus apakah diroyah ini alat atau ilmu universal yang bisa digunakan ketika berdialog dengan orang-orang yang mengatakan itu kan kaedah kalian gitu itu kan kaedahmu ada hal-hal yang memang apa nge tidak bisa dipersamakan atau tidak bisa dijeneralisir ya mungkin seperti itu Gus dan juga yang terakhir kalau boleh saya izin bersalaman boleh kesempatan oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kita kumpulkan dulu satu lagi ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya perkenalkan saya Taufik Satrio biasa dipanggil Tosa ya ya singkatan baik langsung saja mungkin untuk pertanyaannya di yaumil akhir nanti kan ada yang namanya yaumil mizan itu pertimbangan gitu kan nah itu bagaimana kalau pertimbangannya itu sama artinya seimbang apakah itu nanti akan berada di tengah-tengah antara surga dan neraka atau seperti apa kemudian yang kedua itu terkait dengan perbuatan buruk ke orang lain ketika kita perbuat buruk ke orang lain itu kan kita istilahnya menzolim kepada orang lain tapi di lain sisi itu secara zohir kan seperti itu tapi di lain sisi di akhirat itu kan kalau secara pahala kita itu membantu orang lain mendapatkan pahala jadi seperti apa Agus terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mas Tosa silahkan ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Nazrul Ahasana mau bertanya apakah perbedaan NU sama Muhammadiyah tadi kan dijabarkan terus dalam sholat subuh itu kan ada yang pakai berakunut ada yang enggak tolong cabarkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam baik guys ini ada tiga penanya mas Boy tadi terkait dengan Diro ya apakah ini universal termasuk untuk yang non muslim bahkan gitu kan kemudian yang kedua dari mas Tosa disab yang seimbang kasusnya gimana ini yang kedua terkait dengan kalau berbuat buruk kan membuat pahala untuk yang bersangkutan seperti orang puasa dikasih minum gitu kan ya terus kemudian buah sanah ini beda antara NU dan MU kira-kira itu silahkan ya Bismillahirrahmanirrahim sebelum saya jawab saya seneng kalian semua seneng dengan suatu yang toat banyak orang untuk seneng menunggu maksiat dulu mungkin melihat perempuan yang tidak mahrum melihat suatu yang maksiat jadi ini spesial majlis ilmu tapi no seneng ini sesuai rencana Tuhan seorang itu seneng dengan toat seneng dengan ilmu ini luar biasa luar biasa tadi pertanyaannya kalau di roya jadi Islam itu agama untuk logika objektif jadi di roya itu ya global universal misalnya saya beri contoh Tuhan yang satu itu dulu saya ulang lagi dulu itu ada Imam Naim yang amuti itu pengajar matematika mas boy pengajar matematika itu kan gak lazim tapi kiai kok pengajar apa singkat cerita ini cerita keramat kalau kalian gak paham ya keramat sendiri jangan gak paham menentang singkat cerita diantara keramat beliau itu Allah itu nyuruh para malaikat disuruh ngaji matematika sama dia ngaji tauhid tapi disebut sama Allah ngaji matematika ternyata apa cara ngajarkan gini misalnya ngajarkan titik angka 2 3 sampai 1 miliar 1 triliun nisbatusneini ilamalani hayatalah itu nisbatul far asli angka itu entah 2 entah 3 entah 1 miliar semuanya dibanding angka 1 itu namanya cabang tetap yang al aslu itu angka 1 itu otak siapapun itu akan ekror dengan logika tadi bukan kita semuanya akan tahu angka berapapun jumlahnya tetap asal usulnya angka 1 terus dia gambar gambar ya gambar apa saja gambar medjid atau gambar sapi atau gambar apa saja dimulai satu titik gambar ruwet maupun gak ruwet tetap saja dimulai satu titik nuktatil wujud jika kalau zaman saya ngaji Pak Riktor ngaji dulu diterangkan semua makna Quran ada di fatiha fatiha ada di bismillah ya bismillah itu ada di titiknya titik-titiknya bak nah kenapa ini hebatnya Quran kenapa dimulai dari satu titik untuk maklumatkan semua alam raya ini dimulai dari satu titik yaitu wujud 2 logika seperti itu kan orang gak nerima gimana gambar seruot apapun dimulai dari mana coba satu titik angka sebesar apapun dimulai angka apa jadi diroyah itu ya universal gitu ya gitu mas bayah jadi diroyah itu universal ya soal ada yang belum dapat di cat apa itu nomor 2 tapi logika yang dibangun islam itu terus pertanyaan ke 2 apa kamu ingin draw ini kasih nih gak pernah ngaji Quran itu diantara yang diterangkan Quran detail itu ashabul araf orang yang baiknya sama burunya itu imbang itu sudah disediakan nanti di surga itu ada pagar kamu ingin disitu pagar pembatas pagar pembatas di surga enggak neraka kejadian surga dan neraka itu gini tak terangin jadi kira-kira gini kan khisab itu hanya rubu unnahar sekitar 2 jam 2 jam setengah selesai jadi satu dunia ini di khisab Allah hanya Allah butuh waktu 2,5 jam rubu unnahar kenapa gitu Pak Rektor karena semuanya datang ini sudah terindikasi dan itu sudah jelas misalnya orang yang soleh banget wajahnya bersinar bahkan semua tubuhnya bersinar yang pas-pasan ya sinarnya pas-pasan sehingga nanti yang punya sinar cukup di kanan yang kelip-kelip agak-agak ini yang pengeraman kesaruk ini yang yang gelap gulita langsung di kiri nah itu terus faduri babenahum bisurillah hubab terus Allah langsung bikin pagar nah yang yang rawan kesaruk pagar ini yang kelip-kelip tadi yang temangsang ini karena yang jelas hitam di kiri yang jelas putih kanan yang abu-abu ini sama malikat digaro saja nah terus temangsang di arof itu nah terus setelah di pagar ini dia punya kegiatan kalau melihat neraka bilang robbana serif anak ada kalau melihat surga ya Allah saya ini hamba kau yang tidak paling sial dan kau maharohmat tolong saya jangan dihadapkan ke neraka lagi karena itu menyiksa ya ketika melihat neraka itu dia komentar ya Allah neraka ini begitu merusak wajah saya hawa panasnya itu sudah mengacaukan semua baunya juga agak enak saya minta saya dihadapkan ke surga bersama Allah tapi kamu enak minta lagi kan enak saya hanya minta itu nah ini saya pandu kalau kamu ngalami enak pandu kalau kamu ngalami enak pandu sama Allah terus diberi janji supaya enak minta yang lain enak saya enak akan minta lagi terus melihat surga nah di surga melihat orang kayak gitu kan di surga nanti kalian kan hura-hura semua istri yang di dunia kurang cantik rewel yang di surga itu istrinya cantik semua enggak rewel semua enggak minta belanja cantiknya enggak usah kesalahan wangnya top lah terus dia melihat tersiksa orang jauh ngiler weh masa ngelihat top akhirnya ya lama-lama berani ngajukan ya Allah masa ngelihat top dikasih masuk ya terus tapi kamu kan janji enggak minta lagi ya terus ngerayu-nerayu Tuhan lagi akhirnya walhasil nanti kalau betul-betul A'rof itu nasibnya akhirnya masuk surga tapi tadi digarap dulu dikerjain itu lama sekali perjalanannya emang lama sekali nah soal orang membunuh itu apa contohnya tadi berbuat buruk sama orang lain ya apapun lah berbuat buruk sama orang lain itu kalau faktanya nanti tobat Allah yang bisa ngelola itu makanya Nabi pernah senyum-senyum pernah tertawa-tawa sungguh ketika Allah menghendaki rahmatnya itu semuanya indah jadi ada orang yang membunuh terus dia tobat serius kemudian Al-Maktul yang dibunuh ini masuk surga karena matlum kotilnya karena tobat serius juga masuk surga ya begitu juga di kedaliman-kedaliman yang lain jadi ya makanya tobat itu penting sekali ya taruh saja begini yang terkenal contohnya waksi itu jelas di surga karena syahid dibunuh waksi apa hamzah lah hamzah ini jelas di surga karena matul syahidan dibunuh secara syahid oleh waksi tapi karena waksi tobatnya serius nanti juga di surga begitu juga keburukan-keburukan yang lain jadi tobat ini misalnya ada orang hartanya dicuri tentu yang dicuri ini kalau dia orang baik ya mungkin secara formal lapor polisi tapi kalau dia orang baik mungkin ridha lah sudah itu saya ridha kan berkahnya ridha dia menjadi orang baik karena ridha di uji Allah hartanya apa dicuri kemudian yang mencuri tobat entah harta itu dikembalikan entah dikasihkan mejid sebagai amalnya yang dicuri entah apa-apa Allah kasih tobat orang ini kemudian sama-sama jadi orang baik kemudian sama-sama di surga makanya itu Nabi sampai senyum-senyum betapa rahmatnya Allah tidak terbatas sama-sama betapa rahmatnya Allah tidak terbatas bahkan kotil sama matul bisa ngopi di surga bareng karena ya tadi masyur itu yang paling legenda dalam sejarah Islam kan saya pernah membunuh orang yang sangat dicintai Rasulullah sebagai tobat saya saya akan membunuh orang yang paling dibenci Rasulullah singkat cerita wah sini menangi bunuh orang yang ngaku-ngaku Nabi yang merusak tatanan apa Islam apapun itulah cerita-cerita apapun itu makanya saya sering cerita kalau preman pasar itu tobat jangan nyapu mece tobatnya tetap di pasar yang dulu pasar gak aman karena dia sekarang aman karena dia jangan tobat nyapu di pasar pasar diganti pengganti itu gak fair apa jadi kalau tobat harus seimbang dengan zaman salahnya zaman apa kayak Umar ketika dia kafir itu orang Islam dibikin takut ketika dia Islam gantian orang kafir dibikin takut pertama dia Islam langsung marah abu jala pulak awas kalau ganggu rasul ngadepin saya itu fair kenapa fair jangan tobatnya bikin orang takut setelah tobat kemece nyapu yang di pasar diganti penggantinya tetap gaduh gak boleh harusnya kalau lama bikin pasar takut ya sekarang lama bikin pasar apa aman itu tobat yang apa seimbang ya kira-kira gitu ya nanti tak pandu kalau setidak diarok satu itu beda seragamnya dan logonya kedua nama ketua umumnya ketika tanggal acara besarnya mutamar Muhammadiyah dan yang itu beda sudah beda satu abadnya tentu dulu Muhammadiyah tapi begini ya perbedaan itu gak bisa dihindari karena tadi ada sudut pandang apa ada sudut pandang itu gak bisa dihindari ini cerita yang nyata ya saya ulang lagi senyata-nyatanya andekan betul Rasulullah itu hanya kunut satu dua kali maka kalau menurut Madab Shafi'i apa salahnya melakukan sunnah terus-menerus meskipun Nabi itu melakukan hanya beberapa kali karena pertama sesuatu yang pernah dilakukan Nabi pasti akan menjadi sunnah yang terus menerus Nabi itu puasa Senin Kemis juga tidak selalu salah kalau ada orang bilang Nabi malah takut kalau ibadah sunnah dilakukan terus-menerus karena nanti takut dikira wajib itu masyur dalam kaedah usul putih tapi yang tidak kunut juga ada salah karena ya tadi Nabi ya pernah kunut Nabi juga pernah tidak kunut karena Nabi ya orang banyak karena bukan Nabi kelompok tertentu jadi sederhana terus menyangkut ini dengerin betul sujud sujud itu banyak ulama yang mengatakan untuk sesah itu harus melibatkan tujuh anggota umir tu anas judah ala sabati al-yumin al-jabah wal-yaten war-rubaten wal-kodamen saya dimenitakan sujud itu melibatkan tujuh anggota yaitu jabah yaden dua tangan dua lutut terus dua kodamen tapi Imam Shafi'i ngentikan andekan ada pendapat yang mengatakan ukurannya cukup jabah maka itu juga benar karena nabi nabi ketika sujud ngentikan ya Allah telah sujud ke engkau wajih wajah saya jabah saya nabi tidak menyebut tangan tidak menyebut rubaten tidak menyebut kodamen ini wajah dua jah ukurannya itu hanya jabah itu kayak iya kayak enggak nah halal seperti itu yang menjadikan ada ijtihad ijtihad itu satu pemikiran yang cara sudut pandang itu kayak iya kayak enggak nah itu tersadar Al-Madaibul Arba terus ketika implementasi di Indonesia dulu Muhammad Dahlan juga ngaji Mbah Soleh Darat Mbah Asim Masari juga ngaji Mbah Soleh Darat ketika di Mekah sama-sama ngaji Syekhotib Minangkabul sama-sama ngaji Syekh Mahfud Termas jadi ya kalau di keluarga kita itu ya biasa aja perbedaan-perbedaan itu selama masih ilmiah yang kebiasa karena memang ngelola ya ngelola sudut pandang itu enggak tadi enggak bisa ditertipkan Nabi Yahya itu suka berkawan orang Soleh karena berkawan orang Soleh itu enak tapi kalau Nabi Isa suka dan ini desa-desa tertinggal yang masih macam-macam ketika ditanya kenapa engkau suka berkawan orang-orang gitu di mana-mana kiai itu nyembuhkan yang sakit jadi kalau dakwai yang sudah iman itu tapi dakwai itu kan tantangan itu sudut pandang ada Nabi itu yang tertawa terus guyon terus yang satu murung terus ya sama Nabi Isa dan Yahya kan satu angkatan kamu kok tertawa-tawa terus seakan-akan enggak ada hadap saja yang satu tanya mali aroh ka abisan ka anna kata kena tumir rohmatillah wong kok murung terus kaya dohnya orang rohmat deh nah anda ini orang hebat wuyu banter ya iso nangis banter ya iso nah itu sudah orang kombinasi itu Isa yang mau ya yang mau Muhammadiyah ya gelam ya no ya gelam ya maksudnya sudah biasa aja karena tadi konstitusi NO yang mengatakan ibadah harus ikhlas karena Allah Muhammadiyah juga sama harus ikhlas karena ya sudah kalau karena Allah sudah selesai kan yang menjadi masalah itu kan identitas untuk hadur nafsi untuk diri sendiri kalau kita ikhlas masalahnya apa coba coba masalahnya coba Imam Shafi'i pernah di Masjid Abu Hanifah yang tidak kunut beliau gak kunut ketika tanya lima ikhroman di hadal padab saya menghormati jadi ya biasa sebaliknya juga sama orang-orang Hanafi kalau Imam Shafi'i kunut ya ikut kunut karena kalaupun Anda yakin itu tidak disyariatkan kamu juga yakin tidak membatalkan apa? sholat itu yang perlu dicatat kalau Anda tidak yakin sunat kan tidak tidak yakin kalau itu membatalkan sholat jadi sebetulnya kalau di anak sisa keilmuan itu ya semuanya normal karena tadi Rasulullah itu Al-Bakhrul Muhyid Nabi itu lautan yang luas sekali orang akan mengambil air sesuai kapasitas masing-masing dan akan merasakan kualitas air juga sesuai kapasitas masing-masing orang yang sangat haus melihat air seteguk ini luar biasa tapi yang tidak haus mungkin melihat itu biasa-biasa jadi makanya saya mohon sudah lah itu biasa saja apalagi secara sanat ya sama secara tradisi sama ya soal perbedaan tidak harus dengan NU antara NU antara Muhammadiyah juga biasa beda mungkin DUI antar rektorat juga beda-beda yang satu suka dekat rektor yang satu suka enggak mungku asal itu niatnya ikhlas terakhir saya beri cerita ada sohabat ditanya shifli wajah Rasulullah coba tolong saya terciptakan wajahnya Nabi kayak apa sohabat itu nangis-nangis-nangisnya kenapa engkau menangis saya itu tidak pernah melihat wajah Rasulullah s.a.w. lho kenapa engkau kan sohabat sungkan sebagai bentuk penghormatan saya saya tidak berani melihat wajahnya sebagai bentuk penghormatan pada waktu Nabi saya tidak berani soan tapi di dalam punya keluarga punya istri punya cucu kalau saya soan itu ganggu ya masuk akal bentuk hormat itu tidak ganggu kan tapi ada orang-orang yang bentuk hormat bentuk sayang itu sering datang ke majelis Nabi sama-sama masuk akal bisa didebat gimana sama-sama masuk akal ya sudah itu istrihat itu istrihat itu sudah sama-sama masuk akal Abul Hasan Asadili itu kalau kemana-mana pakai mobil pakai baju mewah ketika ditanya Anda ini ulama kok pakaiannya mewah mobilnya mewah dan orang-orang berpikiran nyangoni tapi aku tahu untuk melas terus dibalik nombal musake ngerasa mula ya tapi misalnya semua dihitung mesti ada yang salah faham itu keangkuan tapi kalau semuanya kelihatan gembel nanti orang trauma jadi kiai takut kayak itu ya sudah itu wilayah istrihat sudah tidak usah diisi pokoknya sudah yang penting ikhlas Anda berani tanggung jawab nanti ketika ketemu Allah subhanahu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh